5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita akan belajar apa ya? Penasaran? Nah kita belajar di tema 3, Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 3, Ayo cintai lingkungan Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah adik-adik masih ingat cara bermain kasti? Ayo kita berlatih dan mengingat kembali permainan kasti Permainan kasti akan berjalan dengan baik jika ada beberapa peraturan permainan yang perlu dipahami Nah beberapa peraturan permainan dalam kasti adalah sebagai berikut adik-adik Yang pertama jumlah pemain kasti tiap regunya adalah 12 orang Dengan salah satu pemain bertindak sebagai kapten Nah setiap pemain wajib menggunakan nomor dada Dari 1 sampai 12 adik-adik Ditambah pemain pengganti atau cadangan sebanyak 6 orang Waktu permainan dilakukan dalam 2 babak Nah tiap-tiap babak ada 20 sampai 30 menit Di antara tiap babak biasanya diberikan istirahat selama 15 menit Pertandingan kasti ini dipimpin oleh seorang wasit Dan dibantu 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu Regu pemukul setiap pemain berhak memukul 1 kali Kecuali pemain terakhir Nah permain terakhir ini berhak memukul sampai 3 kali adik-adik Sesudah memukul alat pemukul itu harus diletakkan di dalam ruang pemukul Apabila alat pemukul diletakkan di luar Maka pemain tersebut tidak akan mendapatkan nilai Kecuali jika ia segera meletakkannya di dalam ruang pemukul Pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul itu melampaui garis pukul Dan tidak jatuh di ruang bebas dan tidak mengenai tangan pemukul Regu penjaga itu bertugas mematikan lawan Dengan cara melemparkan bola ke pemukul Atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul Membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong Pelambung itu tugasnya adalah melambungkan bola sesuai permintaan pemukul Jika bola yang dilambungkan oleh pelambung tidak sesuai dengan permintaan pemukul Maka pemukul boleh untuk tidak memukulnya Jika ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut Maka pemukul dapat berlali bebas ke tiang pemberhentian yang pertama Nah pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga itu terjadi apabila Salah seorang regu pemukul itu terkena lemparan bola Bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut Dan alat pemukul lepas ketika memukul Jadi ini bisa terjadi pergantian antara regu pemukul dan regu penjaga Bagaimana cara memperoleh nilai dalam kasti? Nah untuk memperoleh nilai dalam kasti Kita perhatikan di sini Satu, nilai 0 itu diperoleh pemain yang pukulannya gagal Pemain berhasil memukul bola kemudian lari ke pemberhentian 1, 2, dan 3 Dan ruang bebas secara bertahap mendapat nilai 1 Pemain berhasil berlari melewati tiang-tiang pemberhentian Dan kembali lagi ke ruang bebas atas pukulannya sendiri Maka mendapatkan nilai 2 Regu penjaga menangkap langsung bola lambung yang dipukul oleh regu pemukul Maka regu penjaga itu akan mendapatkan nilai 1 Nilai 3 didapat oleh regu penjaga Jika dalam satu putaran permainan Penjaga berhasil menangkap bola 3 kali Kemudian dilakukan pertukaran tempat Lalu untuk memperoleh nilai berikutnya adalah Regu yang mendapatkan nilai paling banyak itu dinyatakan sebagai pemenangnya Nah ini cara memperoleh nilai atau skor dalam permainan bola kasti Bagaimana taktik bermain kasti supaya menang nih adik-adik? Nah disini Kak Cita sampaikan taktiknya Yang pertama pemukul harus memukul bola dengan keras Agar lambungannya sukar dijangkau oleh penjaga Dan dapat melampaui pos jaga atau base yang ada adik-adik Nah pelambung harus berusaha melambungkan bola dengan benar Agar lukut dari pukulan pemukul Bola lemparan harus cepat, keras, dan sukar dipukul Untuk penangkap harus bersiap menangkap bola yang lukut dari pukulan pemukul Nah untuk penjaga harus selalu siap menangkap dan mengoper bola Ini tadi beberapa taktik supaya menang dalam permainan bola kasti Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Kamu telah membuat diagram Freyer Tentang mencintai lingkungan pada pertemuan ya sebelumnya ya Coba adik-adik kita simak kembali diagramnya Nah ini adalah diagram ayo mencintai lingkungan Ada contoh-contoh kegiatan yang mencintai lingkungan Dan ada beberapa contoh kegiatan yang tidak mencintai lingkungan Nah disini contohnya ada membuang sampah pada tempatnya Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan Membuat bak penampungan sampah Menanam pohon di sekitar rumah Memisahkan sampah organik dan anorganik Itu adalah contoh sikap mencintai lingkungan Sedangkan contoh sikap yang tidak mencintai lingkungan Adalah membuang sampah di sungai Agar membersihkan lingkungan Tidak mau menanam pohon di sekitar rumah Membuang sampah sembarangan Tidak peduli kebersihan lingkungan Nah itu tidak mencintai lingkungan adik-adik Lalu ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan itu seperti apa? Nah ciri-cirinya itu yang peduli terhadap lingkungan Yang membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan Tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan Ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan Nah kesimpulannya ini Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat Dengan menjaga lingkungan kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup dengan nyaman di lingkungan kita Nah ini tadi diagram yang sudah kita buat dalam pembelajaran sebelumnya Ayo adik-adik dicontoh ya Sikap mencintai lingkungan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax